CO2 adalah salah satu elemen penting dalam aquascape karena berperan dalam pertumbuhan tanaman air Tapi menyediakan perlengkapan tambahan CO2 menjadi PR yang pengen banget diskip buat yang males ribet seperti saya Sebenernya bisa gak sih aquascape perimbun tanpa tambahan CO2? Jawabannya adalah bisa banget, kita bisa mempunyai aquascape dengan tanaman yang rimbun tanpa tambahan CO2 Bisa dilihat aquascape saya tidak menggunakan tambahan CO2, baik dari tabung maupun tablet Loh gimana sih? Tanaman kan gak bisa fotosintesis tanpa adanya CO2 Ingat, tidak pakai tabung CO2 bukan berarti di air jadi tidak ada CO2 sama sekali Jadi rahasianya ada di pemilihan jenis tanaman Jenis-jenis tanaman ini bisa tumbuh hanya dengan mengandalkan kandungan CO2 alami di dalam air Hmm, ternyata ada ya tanaman yang tidak manja dan pandai bersyukur Jadi apa saja jenis tanamannya? Yang pertama adalah golongan anubias Ada anubias nana, berteri, dan lain-lain Anubias adalah tanaman yang sangat tangguh Dicuekin aja hidup Mau ditanam di dalam substrat bisa Ditempel di batu, kayu, atau kaca juga terserah Mau kerendam air semuanya atau sebagian juga bisa Buat aquascape atau paludarium bisa semua Tanaman ini juga merupakan penghasil oksigen dan penyerap nitrat yang baik Cuman sayangnya anubias pertumbuhannya sangat-sangat lambat Dan harganya agak mahal Yang kedua adalah golongan valisneria Ada macam-macam juga, tapi disini saya pakainya valisneria spiralis Jenis tanaman ini biasa dipakai buat background karena cepat panjang Jadi siap-siap aja gunting karena bakal sering cukur Kalau nggak dicukur juga nggak apa-apa sih Karena kadang bisa tumbuh bunga kalau sudah lewat di atas permukaan air Tanaman ini juga lumayan cepat nyebar ya Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba udah jadi hutan aja Perawatan valisneria ini termasuk gampang banget Bahkan nggak harus pakai pupuk atau soil untuk hidup Yang penting ada substrat buat menancap aja Yang ketiga adalah golongan moss Kita semua pasti udah tau ya tanaman paling ngehits ini Ada banyak jenisnya juga Tapi yang paling umum yaitu javamos Seperti yang saya pakai disini Cara tanamnya dengan ditempel ke batu, kayu, atau apapun Karena memang tanaman ini nggak punya akar ya Cara menempelkannya bisa diikat atau dilem Perawatan moss gampang banget Mau dicukur boleh, dibiarin gondrong juga nggak ada yang marah Dicuekin dan dicampakkan gitu aja juga susah mati Cuman moss lebih cepat tumbuh dan lebih cerah warnanya Kalau suhu airnya agak dingin dan dapat cukup cahaya Yang keempat adalah golongan mikrosorum Tanaman ini juga merupakan alternatif background yang cakep Spesiesnya ada banyak juga Yang paling umum mikrosorum javavon dan windelof Di alam tanaman ini biasa hidup di aliran sungai Jadi tanaman ini lebih suka air yang berarus atau kayak oksigen Tanaman ini nggak butuh pupuk ya Karena memang nggak boleh ditanam di dalam substrat Cukup diikat atau diselipin aja di batu atau kayu Mikrosorum sebenernya cukup tangguh Hanya saja dia nggak suka cahaya yang terang sekali Nanti daunnya jadi kecoklatan atau gosong dan akhirnya mati Tanaman ini lebih suka kondisi sedikit cahaya Tanaman yang kelima adalah buce palandra Sama seperti mikrosorum Habitat asli buce ada di sungai Jadi sifatnya mirip mikrosorum Yaitu lebih suka air dengan sirkulasi yang baik Cara menanamnya ditempel Dan pertumbuhannya super lambat Tapi buce lebih tangguh Karena bisa bertahan di kondisi cahaya apapun Yang keenam disini ada Sagittaria subulata Bentuknya mirip rumput ya Disini saya gunakan sebagai karpet Tanaman ini menyebar lewat tunas di akarnya Dan lumayan cepat Tergantung nutrisi yang ada di dalam substrat Kalau pelihara udang RCS Tanaman ini cocok banget ya Karena daunnya memproduksi lapisan yang bisa dimakan sama udang Perawatan Sagittaria juga gampang Gak ada syarat macem-macem Yang ketujuh Kabumba Ini adalah tanaman stem Jadi cara berkembang biaknya dengan dipotong batangnya Ya bisa dibilang dengan membelah diri Perawatan tanaman ini sebenarnya gak susah Tapi ada syarat kebutuhan cahaya yang tinggi Jadi kurang cocok dikombinasikan dengan tanaman low light Seperti mikrosorum Selain ketujuh tanaman tadi Sebenarnya masih banyak lagi sih Tanaman yang gak butuh tambahan CO2 Tapi disini saya batesin yang sedang saya pakai aja Biar gak bingung cari videonya List tanaman lainnya akan saya tulis di deskripsi Semoga bermanfaat Selamat menikmati